assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel jemari makmedin kali ini makmedin akan membuat sambal baby cumi atau cumi asin ini enak banget dimakan dengan nasi hangat sambal ini bisa juga dijadikan salah satu ide usaha untuk jualan sambal cumi atau sebagai salah satu menu untuk jualan rice ball bagaimana cara membuatnya tonton terus video ini sampai habis ya tapi sebelum itu kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like share ke teman-teman kalian klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini pertama siapkan sekitar 200 gram baby cumi atau cumi asin kemudian panaskan air secukupnya jika sudah mendidih masukkan cumi dan masak selama lebih kurang 3 hingga 5 menit ini dilakukan agar cumi tidak terlalu bau dan mengurangi rasa asin dari cumi dan juga agar cumi tidak alot setelah dimasak nanti setelah lima menit kemudian matikan api dan diamkan selama lebih kurang 20 menit selanjutnya selagi menunggu 20 menit kita akan siapkan bahan-bahan untuk sambalnya terlebih dahulu berikut adalah bahan-bahannya selanjutnya siapkan wajan dan panaskan minyak goreng kemudian masukkan bawang merah bawang putih cabai merah cabai hijau dan cabai rawit untuk cabai merah dan cabai hijau aku potong-potong terlebih dahulu agar lebih mudah dimasak dan tidak meletup pada saat digoreng kemudian tambahkan juga satu bungkus terasi udang agar lebih wangi dan sambalnya jadi lebih enak gunakan api sedang cenderung kecil agar cabai tidak meletup dan juga tutup panci cabai lebih aman kemudian masak hingga bawang wangi dan layu dan juga cabai berubah warna menjadi lebih terang kemudian angkat dan sisihkan Hai selanjutnya geprek satu batang serai di sini aku pakai satu batang serai tapi aku bagi tiga karena terlalu panjang selanjutnya kita akan giling bahan-bahan yang sudah kita goreng yaitu ada bawang dan juga cabai tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk dan juga 1 sendok makan gula jangan tambahkan garamnya terlalu banyak di awal karena cuminya juga sudah asin jika nanti garamnya kurang bisa ditambahkan di akhir jika kalian ingin membuat lebih pedas bisa kita tambahkan cabainya jadi lebih banyak ya setelah selesai diulek kemudian sisihkan selanjutnya kita akan mengolah cumi yang tadi sudah kita rendam selama 20 menit dengan air panas kita akan tiriskan cumi dan kemudian cuci bersih Hai setelah dicuci kemudian potong-potong cumi sesuai selera karena disini cumi yang aku beli cukup besar jadi aku potong kalau kalian punya cumi yang ukurannya lebih kecil bisa diskip saja tidak perlu dipotong Hai setelah dipotong kemudian cuci lagi cumi untuk membersihkan pasir pada bagian dalam cumi kemudian sisihkan selanjutnya panaskan minyak ini aku pakai minyak yang sebelumnya aku gunakan untuk menggoreng bawang dan cabai setelah panas kemudian tumis sambal yang sudah kita ulek sebelumnya jangan menggunakan api besar disini aku gunakan api sedang cenderung kecil agar sambal tidak mudah gosong karena sebelumnya sambal juga sudah digoreng lanjutnya masukkan serai yang sudah digeprek daun salam dan juga daun jeruk kemudian masak hingga daun layu dan wanginya keluar tambahkan satu sendok makan perasan jeruk di sini aku pakai kira-kira dari seperempat jeruk kemudian masukkan cumi yang sudah kita potong dan kita bersihkan kemudian aduk dan masak sebentar tutup panci agar bumbu lebih meresap ke dalam cumi kemudian matikan api dan sisihkan sambal bibicumi atau cumi asin siap untuk dihidangkan enak banget dimakan dengan nasi hangat untuk tambahan ide usaha sambal ini bisa juga dikemas dan dijual atau bisa juga sebagai salah satu menu untuk jualan Respo nah demikian dulu video kali ini jangan lupa klik tombol like share ke teman-teman kalian klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati